Dan kita akan informasi dari sejumlah daerah di tanah air pemirsa. Di informasi pertama, 6 ruko di Balikpapan, Kalimantan Timur, Ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kita lihat bersama informasinya. Sedikitnya 6 ruko di Jalan Siaga, Balikpapan, tengah Ludes terbakar pada Kamis pagi. Penuturan warga di lokasi, api pertama kali terlihat dari bagian dapur, salah satu ruko rumah makan ayam geprek. Api kemudian membesar dan juga merembet dengan cepat membakar bangunan ruko lainnya yang berdempetan. Petugas mengerahkan 6 mobil pemadam dan berhasil menjinakkan si jago merah kurang dari 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di informasi berikutnya, protes pemotongan tunjangan ratusan tenaga kesehatan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mogok Kerja. Akibatnya aktivitas puskesmas lumpuh, pasien yang hendak berobat pun terlantar. Dampak aksi Mogok Kerja di Kota Kupang ini membuat sejumlah warga yang membutuhkan layanan kesehatan di sejumlah puskesmas terlantar. Sedikitnya 11 puskesmas di Kota Kupang pada Rabu tidak beroperasi, imbas dari aksi Mogok Kerja ratusan tenaga kesehatan. Masa nakes ini memprotes pemotongan tunjangan penambahan penghasilan lebih dari 50% oleh pemerintah Kota Kupang secara sepihak. Sebelumnya, para nakes di Kota Kupang memperoleh tunjangan sekitar Rp1.350.000 pada 2021, namun pada 2022 menjadi Rp600.000. Menurut wali Kota Kupang, jumlah tunjangan yang diberikan sudah sesuai dengan anggaran APBD. Ratusan pasangan suami istri di Purwakarta, Jawa Barat mengikuti itsbah nikah masal resmi. Di antara peserta ada yang sudah puluhan tahun nikah siri, bahkan hingga memiliki cucu. Wajah sumringah terpapar dari 125 pasangan suami istri peserta nikah masal di Desa Galudra, Gopaten Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu. Di antara peserta, ada yang sudah menjalani pasutri selama 35 tahun hingga memiliki cucu. Dan setelah hubungannya diresmikan, setiap pasangan kini memiliki dokumen atau buku nikah resmi yang diakui oleh negara. Dengan memiliki dokumen resmi, para peserta yang sebelumnya nikah siri ini telah bisa mengurus dengan mudah dokumen kependudukan, termasuk akta kelahiran anak. Terima kasih telah menonton!